Halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar Pagi ini pagi hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 Dan sebelum kita mulai webinar seperti biasa Kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah jelas Nampaknya sudah clear ya, terima kasih konfirmasinya Pak Peter dan Pak Robertus juga Dan sesi pertama pagi ini akan dibawakan oleh Pak Jasa Silahkan Pak Ya baik, terima kasih Jami Untuk hari ini kami mempredisikan YSG masih akan bergerak menguat secara terbatas atau bulis moderat Dengan support berada di 5743 Sementara resistance level berada di 5824 Indeks sum regional pagi ini dibuka beragam ya Atau mix Ini menyusul pernyataan Presiden Trump Bahwa dia tidak menyukai apa yang dilakukan oleh The Fed yaitu terus menaikkan suku bunga Karena Presiden Trump menilai bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak mengalami tekanan kenaikan harga Sehingga dinilai kebijakan The Fed untuk menaikan suku bunga ini Tindakan yang terlalu cepat dalam menekan inflasi Karena memang menurut Trump ancaman inflasi belum terlihat Sementara itu juga Presiden Trump mengulang ancamannya untuk menjatuhkan tarif baru atas Tiongkok Jika Tiongkok membalas kebijakan-kebijakan perdagangan Amerika Serikat Kemudian IMF kembali mengeluarkan laporan terbarunya yang berjudul Global Financial Stability Report Dalam report ini IMF memperingatkan bahwa peningkatan ekskulasi pada perang dagang Peningkatan risiko geopolitik serta ketidakpastian kebijakan di negara-negara maju Dapat mengarah pada pemburukan sentimen risiko atau risentimen Dan pemburukan risiko sentimen ini dapat memicu koreksi yang besar pada pasar modal global Dan juga pengetatan pada kondisi finansial global Namun demikian harga-harga saham terutama di Amerika Serikat Masih terus mencetatkan rekor penutupan tertingginya berkali-kali ya dalam tahun ini Ini indikasi bahwa investor agak sedikit lalai ya Karena melihat banyaknya risiko yang dihadapi oleh ekonomi global Investor masih terus berani mengambil risiko Kita masuk ke market news Yang pertama datang dari PT Jasa Marga atau JSMR JSMR melalui anak usahanya itu Jasa Marga Panda Antol Akan mengeluarkan instrumen investasi dalam bentuk DINFRA ya Yang bernilai total Rp1,5 triliun Berikutnya PT Bank OCBC NISP NISP akan menerima dana senilai Rp2 triliun Dari International Finance Corporation atau IFC Berdasarkan dengan atau melalui emisi green commodity bond FAN ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang bersifat ramah lingkungan Kemudian ada PT Garuda Maintenance Facility atau GMFI GMFI akan membangun alat aliansi strategis dengan perusahaan perawatan pesawat dari Perancis Air France Industry KLM Engineering and Maintenance Dengan menilai kontrak senilai Rp400 juta dolar Dan yang terakhir adalah PT Waskita Beton Precast atau WSBP WSBP mentargetkan kontrak baru senilai Rp10 triliun untuk tahun 2019 Untuk foreign flow analisis di pasar saham Kemarin asing mencatatkan net sell sebesar Rp232 miliar Sehingga net sell asing secara year to date naik tipis menjadi Rp47,77 triliun Untuk segmen berikutnya akan dibawakan oleh Adit Ya thank you Pak Jasa Untuk foreign flow di bond juga stabil ya Meskipun waktu tanggal berapa tanggal 5an Tanggal sempat ada keluar tapi sudah mulai agak stabil Jadi total masih net buy sebesar Rp13,45 triliun year to date Padahal rupiah kita lihat ini masih terus melemah ya Dan ya kalau kita begini memang harus dibandingkan dengan mata uang lainnya Nanti akan saya bikinkan untuk komparsi dengan mata uang negara berkembang lainnya Terutama yang mengalami kayak kita Karena akaun defisitnya cukup besar seperti India dan Filipina Nah untuk tanikel sebelum kita bahas saham ya Saya pengen bahas dulu untuk IHSG seluruhan Kita lihat polanya tampaknya agak berulang ya Bulan Agustus lalu juga bulan September Dan juga sekarang ini Oktober di awal-awal tanggalnya kurang lebih sama Di minggu minggu pertama mengalami penurunan cukup tajam Tapi kemudian berhasil rebound sepanjang 2 minggu berikutnya Kita mudah-mudahan bisa begitu Tapi kalau lihat tren puncaknya yang terus menurun Mungkin nantinya resistnya ada di kisaran Rp59 hingga ke Rp59.20 Jadi kalau IHSG sudah di situ ada bagian kita coba take profit dulu Untuk mengamalkan posisi yang kemarin sudah sempat ambil Kalau kemarin sudah sempat ambil Bisa silakan Samsung Blue Chip yang kemarin turun dalam Sudah mulai-mulai naik bisa kembali di koleksi Masuk ke teknologi ini ada bank mandiri Kita lihat turun dalam ya waktu pekan lalu Dan dari tentang 6 tujuan sampai ke level 6.2 kemarin ya Tapi sudah mulai bisa pulih kembali Pelan-pelan mudah-mudahan bisa menuju ke Rp65.50 hingga ke Rp67.50 Kedua ada bank rakyat Indonesia Juga kemarin baru tadi rebound ke Rp3.020 Masih ada peluang menuju ke Rp3.100 Ketiga ada bank sentral Asia yang sudah 2 hari duluan naik Dari Rp23.200an menuju ke Rp23.750 posisi closing kemarin Dan ada peluang untuk menuju ke level Rp24.050 hingga Rp24.350 Sekarang hari Rabu Kita bahas yang pakaian lalu tanggal 3 Ada apa di Telegram Ada PTPP kita lihat Thread by 16.45 TP1 di 18 TP2 di 19 Apakah menguat Gagal ternyata Malah terkrasi lagi Dan sekarang sudah flatline Jadi ini Ya volume juga mengecil Belum ada sinyal-sinyal Ini apakah akan naik atau turun Jadi masih cenderung flatline saja untuk saham PTPP-nya Kedua ada BSDE Kemarin itu spek by 11.20 Kayaknya juga gagal Ini BSDE-nya Dan jebol ke bawah Sampai harga Rp1.000 Ini sudah batas threshold Rp1.000 Sebentar lagi memasuki 3 digit Di Rp900an Kalau kita tarik ke belakang ini adalah harga terendah sejak Dulu kalah Ya terakhir di harga segini itu tahun 2012 Bapak Ibu Jadi Dan kalau lihat dari trendnya Ini agak sedih memang Sudah patah dari major trendnya ya Bahkan dari tahun 2009 itu uptrend Sampai dengan kemarin Tahun 2017 Bulan Juli dan patah ke bawah Sekarang sudah jadi downtrend Dan belum ada sinyal untuk pembeli arah Jadi sebaiknya mungkin ya Kita agak Hindari dulu Sampai property ya Lalu ada jasa amarga Kita lihat Trade by di Rp43.40 Apakah bisa naik Jasa martinnya Ya Waktu minggu kemarin juga Mengalami korreksi Tapi sudah mulai pulih kembali Nah ini sudah mulai melandai Jadi Bisa coba mulai trading Buy Sampai dengan persisten Di level Rp4.470 Oke Itu pembahasan trend Kita memasuki sesi tajuan Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan Dapat memasukkan di kolom yang tersedia Silahkan Sampai jumpa Oke Pernanya pertama Ibu Vivi, Effendi, Dowit, Bumi, dan MYRX Dowit Ya Untuk Dowit sendiri Kemarin turun agak dalam Tapi ini menguji MA20 Tapi kalau saya lihat Cenderung agak setius ya Dapat sih buat jebol Dari MA20 Jadi kalau mau tampung Sebaiknya tunggu Mungkin di kisaran 6.50 Lebih aman Daripada masuk di sekarang Lalu ada Bumi Resources Masih Masih Mengarah ke bawah Cuma kalau kita lihat dari MACD lainnya Dan histogram sudah mulai Agak berkurang Bar-nya ini Jadi sudah mulai berkurang Kekuatan perlemahannya Bisa coba Specify Masuk di harga Rp200 Dengan resisten pertama Di level 27 Dan kedua Di level Rp215 MIRX Ya MIRX nya juga Sudah jebol Di bawah 100 Berapa nih 125 Jadi kurang betul Bagus Bisa jadi downtrend Untuk beberapa saat Kedepan Jadi mungkin Sell on strength saja Kalau 125 128 Boleh dijual dulu MIRX nya Pak Hendrali Kunewan Gepra Teams Dan BKSL Ya Gepra nya kemarin Naik kencang Ini kita lihat Ada potensi 2-3 hari Untuk kenaikan seperti itu Hari ini Kalau Langsung Lompat lagi Ya Bisa Buat Trade sale dulu ya Karena sudah Bisa break out Dari boner-boner atasnya Jadi Bisa dilepas dulu Tapi Tutupnya Masih di harga tertinggi Besoknya Atau Lusa Lusa hari apa ya Jumat ya Lusa hari Jumat Bisa Buy on witness Jadi pasca open Bisa ambil lagi Di saham Gepra Itu lebih aman Jadi gitu Jadi Hari ini bersih Besok mulai lagi Timah Belum ada Sinyal-sinyal Kebangkitan Timah Tapi sudah mulai Sideways Kalau sudah ada barang Silahkan simpen Kalau mau masuk Ya Sedikit demi sedikit Boleh Tapi mungkin Lebih enak Kalau sudah confirm Ada Kovulsi breakout Ke atas Atau Minor uptrend Seperti Yang terjadi Di bulan Juli Hingga ke bulan Akhir Juli kemarin ya Ibu Lili Ibu Lili LPKR Timah HMSP Timah baru Sudah kita bahas LPKR nya Sama ini Sama ini masih Sudah 300 rupiah LPKR Ya Kita lihat Makeart nya Kalau makeart nya Lanjut Ya mungkin LPKR bisa kembali naik Tapi Kalau masih Kayak sekarang ini Mungkin ya Akan terus Diem juga Saham LPKR nya HMSP HMSP nya Membentuk pola Ascending triangle Sedikit ya Tapi Tidak jaminan Bahwa Ascending triangle Akan langsung breakout Saratnya adalah Dia harus breakout dulu Di level 3950 nih Kalau dia breakout 3950 Itu Positif Jadi uptrend Atau bulis kembali Bisa bulis di sana Kalau sekarang Mungkin masih Trading saja Ini sudah dekat Area resistannya Di kisaran 3850 Boleh jual 3875 Hingga 39 Nanti bisa beli lagi Kira-kira Di level 3700 rupiah Pak Tri Adi Sugiyarto Pepro dan Wika Tadi Pepro sudah kita bahas Di Jadi masih Belum kenalan Pak Pepro nya Masih diem saja Oh saling tadi PTPP ya Ini PPRO nya ya Kita lihat juga Masih Sedih Ini downtrend Gak habis-habis Dari bulan Oktober 2016 Jadi sudah 2 tahun Dia turun Dan lihat Dari overall property Masih belum ada Kabupaten berita Positif Jadi ya Kalau belum ada barang Ya Hindia dulu Kalau ada barang Gimana ya Kalau ada kenaikan Bisa sampai Mungkin 125 Boleh dijual dulu ya Wika Wikanya juga turun Sudah mendekati Support 1200 Kalau jebol di bawah itu Sebaiknya di cut loss saja Saham Wika Jadi masih avoid ya Lagi-lagi saya masih Belum berubah Pandangan saya Tunggu pilih press Selesai Baru Kita Bisa Lihat lagi Saham-saham konstruksi Ya Pak Eftin Kosasi Fundamental BTPN Mengenai SMA Positif Merge Dengan SMBC Dan masuk Buku Bupat Paling Bapak 2020 Oke Nah untuk Fundamental BTPN Hingga Kuartal 2 Kemarin Ini ada Kenaikan Kas ya Tapi untuk 27% Tapi lihat dari sisi Bisnis mikronya Ini turun 38% Sementara untuk Consumer loan Itu malah melonjak 139% Sementara untuk Bisnis Besarnya Itu masih ada Di Apa ya Kepada pensiunan Ya itu masih cukup besar Pertumbuhan dana pihak ketiga Cuma tumbuh 4% Jadi kalau ini posisi sekarang Memang masih agak stagnannya Tapi dengan adatnya Masuknya si SMBC ini Mudah-mudahan dia bisa Apa ya Mendrive Sentimen Dari Bisnismen Jepang Yang masuk SMBC Transaksi Dan juga Yang penting adalah Dana murah dari Jepang Bisa masuk ke BTPN Sehingga bisa Apa ya Melempar kredit Dengan Bunga yang Kompetitif Itu harapannya untuk Kedepan Sentimen positif Untuk BTPN nya Jadi bisa lebih agresif Ibu Rini Aces dan Film Terima kasih Baik Oke Aces Kalau dilihat memang Pertumbuhan gerai nya Masih on target Sementara untuk penjualan Saya masih menunggu Ketiga Apakah Kenaikan dolar Gini sudah Melalui berpengaruh Ke penjualan Karena Menurut Info yang saya dapat Kalau dari Tanya-tanya Ke karyawan E-satware Ini Sampai dengan Bulan lalu Dari awal tahun Sudah 3 kali ganti harga Barang-barang di E-satware Mengikuti Kenaikan dolar Karena memang 90% Barang yang dijual Di E-satware Itu adalah impor Meskipun impor Dari Tiongkok Tapi tetap Pakai dolar Impornya Jadi itu Sentimen Sentimen yang Mungkin bisa Jadi negatif Buat e-satware Tapi kita harus Lihat dulu Nanti angka Q3 seperti apa Nah untuk Sahama sendiri Juga cenderung Volatile Direntang 1250 Hingga Ke 1550 Jadi Hari ini Ada potensi Untuk kembali Naik Dan kalau kita Lihat Kita zoom Rally-nya Bisa antara 3 sampai 2 minggu Jadi cukup panjang Kalau yang mau masuk Silahkan Masih ada peluang Untuk masuk Di saham E-satware Kita lihat Dari MSCD histogram Sudah mulai Berkurang Panjang bawahnya Stochastic juga Ini agak Satuish Jadi masih bisa Dibantu Stochastic Sudah mulai Gulen cross Jadi silahkan Mau yang masuk Di E-satware Bisa masuk Ini Sudah kita bahas Pekan lalu Ditarankan recommendation Kita koder masuk Di harga 1.300 rupiah TP pertama Di level 1.400 Kalau gak salah Jadi masih ada peluang Buat yang masuk Lalu film Nah ini film Kayaknya baru IPO Jadi belum terlalu kelihatan Nah ini juga film MD pictures Saya benar-benar juga Angka kawan gimana Tapi kita harus Lihat lagi Keuangan Dan prospek Kedepannya Mungkin nanti Kalau keuangan Keduaan 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 Kalau tumbuh Seperti apa Lalu dari Ibu Feni Oke ibu Ini kita hanya Batas 3 Saja ya Jadi Antam BRI PCBA Kalau Antam Boleh di hold Saja Mudah-mudahan Nanti Q3 Bisa jadi katas Positif Buat harga Antam Kita lihat Ini masih dalam Trend sideways Ibu direntang Cukup lebar 760 Hingga 960 Atau 1000 rupiah Jadi kalau misalnya Selama masih di atas 760 Ini masih boleh Disimpan saja Kalau misalnya Jebol di bawah itu Baru Kita bisa Jual Atau Trade sale dulu Meskipun posisi rugi Ibu gak apa-apa Karena kalau Sudah saham downtrend Ya Trend rune akan terus turun Sahamnya daripada Kita simpan kerugian Mending kita cut loss saja Tapi untuk saat ini Saya rasa masih Down trend sideways Dan Kalau nanti Q3 nya cukup bagus Ya Benar-benar bisa kembali Ke 1000 rupiah Harga saham Antamnya BRI juga Ada pulang Untuk rally dulu Jadi Mungkin kalau ibu Mau trade sale Di harga 31-an 31-an Hingga 375 Nanti bisa lepas di sana Kalau Seandainya masih rugi Ya udah gak apa-apa Dijual dulu saja Nanti Kalau ada koreksi lagi Kita bisa ambil di bawah Jadi gitu Bu Kalau misalnya kita Saham rugi Cut loss Jangan sampai Hilang barang Jadi kalau sahamnya turun lagi Di bawah harga kita Cut loss Kita bisa buy back lagi Nanti kalau udah naik Kita jual lagi Jadi tradingin saja Sampai untuk kerugiannya Dan Ini sahamnya juga Ibu yang punya Juga bukan saham jelek Ini saham Bagus BUMN juga Jadi seharusnya gak usah khawatir Untuk Simpan sih Bu sebenarnya Lalu PTBA Juga Kemarin Naiknya sudah cukup tinggi Ibu kalau masih tidak untung Boleh coba dilepas dulu Bu Nanti kalau bisa ambil lagi Kira-kira di MA20 Atau di bawah sedikit Mungkin tentang Antara 4200 Atau Pas 150 Hingga ke 4300 Itu bisa ambil lagi Di saham PTBA Pak Riko Saham Bakri Kemarin Pak Bakri Pindah Haluan Saya gak tahu Apakah berpengaruh Ke harga sahamnya Yang kita lihat Di saham Saratoga Lalu juga Saham Aba Punyanya Erik Thohir Apakah berpengaruh Ke saham-saham Bakri Kita lihat saja Karena itu Sangat spekulatif Pun Saatnya berpengaruh Entah positif Negatif Itu manfaatkan Hanya untuk cekat Pendek saja Tidak untuk cekat panjang Pak Yohanes Emyor bagaimana Waduh Ini masih Downtrend Emyornya Oke Jadi kalau ada barang Mungkin lepas dulu saja Kalau belum terlalu Bancar ruginya Kalaupun ruginya Kalau ada Kenaikan sampai MA20 Mungkin di cut loss dulu saja Sambil kita lihat Bottomnya diberapa Nanti kalau sudah mulai Melandai Dan ada sinyal Untuk balik lagi naik Kita bisa ambil lagi Di saham Emyornya Tapi jangan Jangan sampai Lupa Bahwa kita pernah Cut loss di saham Emyor Kalau belum masuk Gimana Jangan dulu Kita tunggu sampai Sudah mulai rebound Konfokasi rebound Baru bisa ambil lagi Pak Robertus Emyor Sampilnya di berapa Di kira-kira Di kira-kira 7200 rupiah Ini pre-opening di 6875 Sudah gak ada sedikit Jadi Sokasi juga sudah Going close Silahkan Kalau mau masuk Di saham BBNI Pegasnya Koalisi dalam Kita lihat hari ini Ada technical rebound Kalau misalnya Kalau misalnya Tadi rebound Kita bisa ambil lagi Tapi kalau masih Turun terus Tunggu sampai 2000 rupiah Atau merda Tekanan jualnya Jasa marga Sudah mulai melandai Kalau mau coba Mulai tampung Silahkan Jasa marga Sedikit-sedikit Kita lihat Dari MACD line Sudah mulai Bergerak naik Meskipun Histogramnya Masih di angka 0 Resisten di Kisaran 4500 rupiah Untuk jasa marga Tapi kalau sekarang Mau masuk Silahkan Pak Joy Suyanto Saham BRT PANI Dan SRSN PANI Oke Ini Baru IPO Dan turun ke bawah Saya belum bisa Banyak bicara Untuk saham PANI Lagi-lagi Bapak harus Lihat laporan keuangan Seperti apa Kalau memang Menurut Pak Prospektus Apa Prospektif Silahkan Disimpan Cuman kalau memang Agak Valusnya Agak kemalangan Dan mungkin Proyeksinya Agak terlalu Overestimate Itu ya Bisa Avoid dulu Ini memang kita lihat Saham IPO-nya Harga 100 rupiah Dan sudah naik Sampai 600 rupiah Dan turun lagi Jadi memang Sangat volatile Sebaiknya Buat day trade Jadi hari itu beli Hari itu jual Bersih posisinya BRTT Ada kembali Lonjakan Kalau yang Mas sudah Ambil Resistennya Di kisaran 1825 Hingga 1850 rupiah Untuk saham BRTT Kalau yang belum Ada barang Masih bisa ikut Sampai ke sana Tapi kalau Sampai 1850 Coba Take profit Lebih dahulu Kita lihat Induknya TPI Kayak Mana ada Cukup aktif Asing net buy Di saham TPI Tapi harga saham Masih turun Bisa di intip Terus Kalau TPI Terus asing Ada net buy Sedikit-sedikit Tapi harga saham Yang mulai turun Apa mulai membaik Lagi Itu Bisa kita Ikutin Tapi kalau sekarang Ini tampaknya Masih Dalam Time bearish Share sun Wah Ini sudah Bangkit Dari Gocap Saham Sales sun Dari bulan April Kemarin Dan Cukup volatile Buat trading Saja Kalau Trend Side Tui Ini Pas Disupport 70 Kalau Jebal Support 70 Balik lagi Support 60 Jadi Kayaknya Volume Juga Tidak Banyak Mungkin Kalau Ada Tarikan Lagi Seperti Kemarin Tanggal 18 September Itu Dipakai Buat Jualan Saja Di saham Ini Jadi Bisa Swiss Kesahaman Saja Dari Saham Sersan Pak Edi Chandra Tekim SBP Kalau Sudah Punya Tekim 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 Sudah Mulai Berish Kalau Ada Tarikan Sampai MA 20 Mungkin Sebaiknya Dijual Saja Switch Ke saham Lain Kita NKP NKP Nya Ini NKP Ada Bangkitan Tapi Saya Rasa Nggak Lama Bangkit Sampai KMA 20 Bisa Dijual Dulu Yang Buat NKP Tekim Ini Baru Mulai Fase Turun Ini Kira-kira Posisi NKP Di Awal Bulan September Lalu Jadi Tekim Nya Itu Pak Kalau Ada Kenaikan Bisa Dibuat Jual Dulu Dan Jangan Masuk Lagi Pindah Ke saham Lain Saja WSBP Nah Ini Saham Indoknya Juga Terus Meluncur Anaknya Juga Terus Meluncur Kalau Ada Tarikan Sampai Mungkin 360 Coba Dilepas Dulu Sambil Nanti Kita Lihat Perkembangan Piltos Lebih Favorable Kemana Ini Nama Tidak Muncul Pak Apakah Lebih Stop Loss Pak Wow Sudah Jebol Kalau Stop Loss Kemana Kita Pasang Support Stop Nya Di Level 4 95 500 Kalau Jumbo 500 Sudah Stop Loss Kalau Sekarang Sudah Berjalan Saya Takut Sudah Tengah Jalan Sudah Agak Bottom Sedikit Kalau Mau Stop Loss Tunggu Ada Tendal Rebound Baiknya Mungkin Sampai Ke M A Sedang Hari Di Kisaran 480 485 Kalau Mau Cut Loss Di Sana Jadi Kebanyakan Orang Salah Satgi Adalah Saham Sudah Turun Banyak Dia Baru Cut Loss Ternyata Setelah Cut Loss Saham Balik Tendal Rebound Jadi Itu Kalau Mau Cut Loss Pasang Sebelum Turun Dia Kita Pasang Stop Loss Begitu Jembol Kita Langsung Cut Loss Saja Jadi Kayak Pak One Ini Stop 495 500 Kalau Jembol Itu Langsung Turun Kebawah Tapi Kalau Sudah Saat Ini Saran Saya Coba Mungkin Ada Tendal Rebound Kalau Ada Manfaatkan Buat Stop Loss BJTM ROE Cukup Tinggi Apakah Bagus Untuk Investasi Kita Lihat Untuk ROE Untuk BJTM Profil Kreditnya Untuk Apa Dulu Kalau BJTM Itu Bank BPD Jatim Jadi Kalau Bank BPD Biasanya Kreditnya Banyak Disalah Karyawan Pemda Pemda Jatim Pemkap Pemda Bupaten Sejawa Timur Jadi Kita Harus Makron Kalau Karyawan Pemda Banyak Ngeju Kredit Itu Bisa Tumbuh Bisnis Tapi Kalau Sekarang Tampaknya Agak Susah Untuk Bank BPD Ini Bertumbuh Karena Bank Umum Saja Agak Susah Kecuali Bank Buku Empat BPD Yang Sangat Mengandalkan Dari Karyawan Pemda Jadi Kalau Mau Ke Perbankan Saya Lebih Cenderung Saringkan Di Bank Buku Pak Dari BPD Buku Sat Buku Dua Buku Tiga Pak Temi Kalau Saham Yang Baik Dibeli Yang Memungkinkan Pertumbuhan Untuk Naik Apa Yalah Kita Bapak Lihat Ini Laporan Keuangannya Satu Penjualan Naik Kedua Labanya Naik Itu Saham Yang Dibeli Kalau Harga Saham Naik Jadi Kalau Agak Aneh Kalau Perusahaannya Penjualannya Turun Keuntungannya Turun Terus Tahun Tapi Saham Naik Malah Aneh Tapi Kalau Normal Adalah Kita Harus Lihat Dulu Kinerja Keuangan Perusahaannya Labanya Naik Revenue Naik Itu Yang Bisa Kita Beli Buat Nyabung Saham Pak Buya ERA Dan SMBR ERA Jaya ERA Jaya Dengan Dolar Begini Kemungkinan Akan Menekan Kinerja Perusahaan Kinerja Karena Ya Walaupun TKDN Untuk Ponsel Dibuat Disini Tapi Sepertanya Masih Di Import Juga Pasti Akan Berpengaruh Ke Harga Jual Sementara Daya Beli Juga Belum Pulih Mungkin Mereka Akan Mengkas Margin Supaya Bisa Terus Membukan Kenaikan Penjualan Ini Dari Harga Sang Sudah Mulai Beris Bapak Jadi Bisa Sell On Strength Saja Di Kisaran MA 20 Kurang Lebih Di Juga Downtrend Beris Sekali Kalau Bapak Belum Ada Barang Jangan Masuk Di SMBR Tapi Kalau Ada Barang Manfaatkan Tentang Rebound Bisa Lihat Ini Tanggal 20 September Lalu Ini Sempat Ada Kenaikan Tapi Juga Banyak Kenaikannya Kalau Ada Kayak Gitu Lagi Pake Buat Jualan Dulu Saja Jangan Terlena Tergoda Ini Kembali Bullish Kita Perhatikan Konsistensinya Kalau Emang Terus Naik Boleh Tapi Kalau Ini Kayak Kemarin Senjurung Stagnan Itu Dipakai Buat Jualan Saja Ibu Adelia Antam Hold Atau Kaptos Tadi Antam Saya Lihat Ada Support Di Kisah 760 Bu Antam Selama Dia Gak Jembal 760 Silahkan Bisa Di Hold Saja Sudah Mau Keluar 8 Kulang Q3 Kemarin Kulanya Bagus Untuk Antam Mudah Kulanya Bagus Nah Miti Miti Nya Juga Tidak Banyak Bergerak Ini Rantang 79 Sampai Dengan 94 Saja Saham Mitenya Jadi Kalau Motoring Sempit Tapi Agak Susah Kalau Sande Memang Kerugian Tidak Besar Atau Memang Masih Untung Mudah Mudahan Bisa Keluar Dulu Saja Dan Pindah Kesam Lain Yang Lebih Atraktif Pak Dan Lebih Apa Ya Berperuang Untuk Memberikan Keuntungan Baik Sudah Habis Kita Cukupkan Webinar Sini Mudah Mudah Bermanfaat Mohon Maaf Jika Dalam Menyapai Ada Selamat Pagi Dan Salam Cuan